Pada hari ini, Jumat, tanggal 26 Februari tahun 2021, Saya Gubernur Jawa Timur atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi pelantik. Saudari Rini Syarifa dan Saudara HR Santoso SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, Kofipa Indar Parawansa. Kabupaten Blitar, tanah kecil dengan sejuta pesona keindahan. Tanahnya para raja yang semangat juangnya menggelora ke seluruh dunia. Kabupaten Blitar memiliki 22 kecamatan, 28 kelurahan, dan 220 desa dengan banyak potensi. Mulai dari sektor sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya, pariwisata, dan masih banyak lagi. Kabupaten Blitar merupakan Kabupaten Mandiri berasaskan Baldatun Toyibatun Warobun Kofur. Dipimpin oleh seorang Serikandi dan Patih Gagah Berani yang selalu siap sedia untuk melakukan optimalisasi kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas. Haji Rini Syarifah dan Haji Rahmat Santoso adalah ibu dan bapak hebat bagi Kabupaten Blitar. Semangatnya mengemban panca bakti bupati dan wakil bupati yang terdiri dari jaminan pendidikan masyarakat desa, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta perlindungan ibu dan anak. Pelayanan publik berbasis e-government, pengembangan potensi ekonomi daerah, serta pesona Blitar Raya berhasil mengantarkan Kabupaten Blitar menjadi kabupaten yang berdedikasi. Pada tahun pertama, kepemimpinan Mak Rini dan Mak D. Rahmat, Kabupaten Blitar telah sukses menghadapi tantangan pendidikan terdampak COVID-19 yang membekukan seluruh sektor kegiatan masyarakat, termasuk belajar-mengajar. Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, kebijakan-kebijakan yang bertujuan mengurangi penyebaran virus terus digalakkan. Pembelajaran secara daring menjadi salah satu jawaban atas permasalahan tersebut. Inovasi dan kreativitas para pengajar perlu diapresiasi, karena tanpanya keefektifan dan efisiensi pembelajaran tidak akan pernah tercapai. Bantuan kuota internet untuk para siswa juga terus disalurkan, demi lancarnya kegiatan belajar-mengajar bahkan sampai pelosok desa. Para guru dan siswa harus mampu beradaptasi dengan keadaan karena pendidikan adalah hal penting yang tidak dapat ditinggalkan. Pemberdayaan Masyarakat Mak Rini dan Mak Derahmat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar lewat pemberdayaan. Melalui sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pelatihan seluruh masyarakat Kabupaten Blitar dapat berkreasi secara bebas, tidak memandang gender dan keterbatasan fisiknya. Semua masyarakat diberi hak yang sama untuk menyalurkan kreativitas, kesehatan. COVID-19 menjadi perhatian utama di tahun pemerintahan Mak Rini dan Mak Derahmat. Dengan bantuan tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan COVID-19, Mak Rini dan Mak Derahmat begitu tanggap menghadapi ketakutan masyarakat dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Fasilitasi pasien serta pemberian bantuan material dan moral terus dilakukan. Kegiatan testing, tracing dan treatment menjadi pintu kepedulian Bupati dan Wakil Bupati terhadap masyarakat. Vaksinasi dengan target anak-anak, dewasa dan lansia diharapkan mampu menjadi perisai terkuat penjagaan COVID-19 dengan terciptanya heart immunity. Mak Rini dan Mak Derahmat terus mengembangkan inovasi banyak pelayanan publik yang didigitalisasi demi memudahkan masyarakat dalam pengaksesannya. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mengembangkan beberapa aplikasi seperti Sianoman atau Sistem Antrian Nomor Mandiri yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pelayanan pendaftaran mandiri dalam program rawat jalan. Satrio atau Sistem Antrian Online yang merupakan layanan berbasis aplikasi Android untuk pendaftaran online sehingga mempermudah akses pelayanan Vaskes. ISO Konsul, yaitu layanan berbasis aplikasi WhatsApp Chat sebagai media informasi dan konsultasi bagi warga Kabupaten Blitar tentang COVID-19 dan vaksin COVID-19. Lapak Dimkes, yakni program yang digunakan untuk mengurus berbagai rekomendasi atau perizinan seperti PIRT, surat rekomendasi izin penelitian, dan sebagainya. SIGAP, servis gawat darurat Kabupaten Blitar yang merupakan aplikasi pertolongan ke gawat daruratan medis menggunakan emergency button. Stunting juga menjadi bagian penting yang terus diperhatikan. Bentuk kepedulian ini diwujudkan dengan pemberian bantuan gizi kepada balita dan anak-anak sehingga mereka tidak akan kekurangan nutrisi dalam pertumbuhannya. SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN Gebrakan luar biasa juga datang dari bidang sosial dan kependudukan seperti Pak Saidi atau Pengurusan Administrasi Kependudukan Insya Allah Setino Dati adalah program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memungkinkan masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukan hanya melalui kantor desa. SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN Dari Pemerintah Pusat sehingga Kabupaten Blitar mendapat juara satu kategori Smart Governance dalam Smart City yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH Dalam pengembangan potensi ini, pemerintah Kabupaten Blitar terus melakukan pendampingan kepada masyarakat. Banyak potensi tersembunyi yang harus digali dan diasah. Pesona-pesona ini bisa berbentuk bakat, keindahan alam, kuliner, dan kebudayaan. Beberapa penghargaan di bidang ini diantaranya seperti Desa Semen Kecamatan Gandusari yang berhasil mendapatkan juara tiga nasional Desa Wisata Kreatif dalam ajang BCA Desa Wisata Award 2021. Destinasi Wisata Pantai Serang mendapatkan juara satu dalam kategori toilet umum dalam Malam Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kesenian Jaranan Tril Kabupaten Blitar memperoleh penghargaan penetapan warisan budaya tak benda Indonesia dari Kemendikbud dan Ristek Dikti RI. Dan masih banyak penghargaan lain yang diperoleh Kabupaten Blitar di tahun 2021. Kabupaten Blitar juga memiliki empat potensi investasi seperti pabrik gular joso manisindo, pabrik susu PT Greenfields, pisang kavendis PT Nusantara segar abadi, dan teh sehat dan berkualitas kenti sirah gencong. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!